Terima kasih sudah klik video ini. Saya belum menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan klik tombol subscribe, kamu telah support YouTuber Indonesia ini untuk terus berkarya. Dan subscribe itu gratis, gampang, dan nggak ada ruginya. Pastikan tonton video ini tanpa skip, agar tidak salah paham. Selamat menonton! Let's go! Terima kasih sudah menonton! Kembali lagi ke Gandasari Kopi. Berarti ini dimulai setelah mengalami kebangkrutan ya? Kebangkrutan. Kebangkrutan, tepatnya di tahun 2016. Kemudian sampai sekarang. Oh iya, untuk produknya ini apa saja sekarang yang sudah ada? Atau yang mungkin dari pertama muncul itu produk apa? Terus sekarang inovasinya seperti apa? Saya berpikir begini, kenapa orang Indonesia minum kopi kok pada sakit mah asam lambung ya? Saya kan sering luar negeri, orang luar negeri minum kopi pada cerdas, pada sehat, kenapa? Why not? Di situ saya cari masalahnya itu. Saya sobek-sopek itu kopi, yang di pasaran itu saya sobek. Apa sih kandungannya itu? Maka dari itu saya sekarang menjadi formulator kopi. Indonesia kopinya bagus-bagus, kenapa orang Indonesia par sakit mah? Bahannya bagus tapi mengolahnya kurang bagus mungkin ya? Saya mungkin tidak tahu atau sepengetahuanku sih, kalau yang kopinya bagus, kualitasnya bagus, itu menyehatkan. Membuat orang itu cerdas. Cuma emang mindset dari mungkin yang saya terima dari masyarakat, dari orang-orang Spok. Jangan kebanyakan minum kopi, nanti jantung lah, mah lah. Sebenarnya itu bikin sakit lah. Intinya adalah mungkin gini, kalau kita kembali ke filosofi, dasar kita, tubuh kita, bagaimana bekerja, bagaimana Tuhan menciptakan tubuh kita, itu sebenarnya itu ada satu hal. Dalam kita mau konsumsi sesuatu, dalam kita mau maka sesuatu, jangan berlebihan. Jadi the point is, saya sangat percaya dan sangat yakin bahwa tidak ada satu pun ciptaan Tuhan yang sia-sia. Which is called, seperti kopi ini kan. Mungkin minumnya boya, kalau misalnya minum sekali, minum 10 gelas, boya iya pasti sakit. Tapi kalau kita dalam, maksudnya dalam kondisi normal, kita minum 1-2 gelas, kayaknya oke-oke-oke-oke-nya pagi itu, kita kalau minum kopi itu, misalnya tengah ngantuk itu kan dia mengandung kafein, kafe itu bagus loh, untuk menikahkan adrenalin, membuat kita lebih bersemangat. Mungkin kalau kata bayang ini bilang, kenapa orang mulut sedih cedas? Bukan karena cedas, karena mereka rajin belajar juga, enggak. Karena menurut yang pengalaman saya, kan pernah juga di dunia pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara orang Indonesia, terus dengar orang luar di, kita tidak kalah saing. Lalu dirinya kopi itu punya banyak manfaat. Mungkin bukan makanan yang salah, jadi sebenarnya, tapi pola hidup kita, bagaimana kita makan. Pola hidup dan biji kopinya itu, apakah pengolahnya sudah menang? Sudah dipilih yang menang? Kalau kualitasnya bagus, kayaknya so far fine ya. Kayak ibu saya tuh sebenarnya gini. Jadi kayak saya punya cinta kopi, ibu saya itu, penyakunya, penyakunya, kronis. Kronis malang. Jadi dia kalau udah sangat lambung, itu enggak bisa mengobat. Harus datang ke rumah sakit dari suntik, baru sembuh. Tapi dia pencinta kopi. Nah itu minum, kita punya langganan di Bandung, kopi Robusta. Dia benar-benar kopi Robusta. Robusta jenis kopi, termasuk yang kopi pertama yang masuk ke Indonesia. Dia itu, biasanya memang, ya memang kopinya lumayan, aku enggak pernah kasih kopi saset lagi, di beli kopi itu, alhamdulillah. Memang biasanya kan yang, enggak kan bu, malah. Kalau ada, teman saya yang cerita itu, yang bikin sakit itu bukan kopinya, tapi tambahannya. Seperti kalau kopi saset ya, ada esennya, ada gulanya, ada esennya, kalau kopi murni ya, di sehat. Malah ini bagus loh, maksudnya diuretik, jadi kalau yang susah kencing, bisa gampang kencing, yang punya penyakit apa sih, sembilir, ini gampang banget. Maksudnya, metabolisme memang lebih lancar. Yang saya rasain ya, metabolisme jauh lebih lancar. Jadi maksudnya sakit peluatnya aku normal, memang harus dikeluarin, ada sampan dikeluarin dalam tubuh. Jadi kembali lagi ke produknya tadi, seperti apa? Kalau produk ini nasa ada beberapa kopi bawah. Kopi dan susu tidak hanya untuk diminum saja, tapi bisa dibuat sabun, bodi scrub, yang masker, bahwa kopi kan dengan kopi itu banyak sekali. Jadi untuk kecantikan juga baik sekali untuk kulit. Kita hanya untuk kesehatan dan dalam-dalam, tapi luar juga untuk bagus sekali. Ternyata kan selama ini, sejak ini kan orang taunya itu untuk diminum saja ya. Ini bagus untuk dibuat masker, dan untuk bodi scrub ya, karena pandungan zat pada kopi itu baik sekali ya, untuk mencerahkan wajah, mengikat sel-sel yang sudah mati, seperti kayak ini Mbak Desi, yang biasa pakai masker kopi itu bagaimana testimoninya? Saya sebenarnya gini, jadi kopi ini kalau kita baca sejarah kecantikan, ini sebenarnya orang-orang Rusia itu, kalau lihat orang Rusia itu kan cantik banget, mulus, dan ini bagus banget. Jadi kandungan dalam kopi itu, dia bisa mengangkat selain mengangkat sel kotoran mati, dia lebih-lebih mencerahkan kulit, dan kalau misalnya untuk bagian tubuh lain, itu bisa mengangkat, kalau perempuan, mohon maaf ya, ada seluruh seluruhnya, itu mampu menyamarkan seluruh juga. Nah kalau di Ganda Seri Kopi, karena saya juga sebenarnya pengguna masker, jadi kalau di kita itu kopinya, itu benar-benar, apa kopinya itu benar-benar kopi, seperti kopi asli maskernya itu, kopi tambahan dengan daun rosemary ya, jadi punya rasa lebih segar di kulit. Jadi kalau kopi maskernya Ganda Seri, ramuannya unik. Jadi benar-benar kopi asli ditambahkan dengan daun rosemary. Jadi, dia bisa jatuh ke kulitnya jauh lebih meresap, punya feelnya lebih celing gitu. Contohnya, nah satu lagi, jadi kita ada lagi di body scrub, body scrubnya juga banyak, dia kopi dicampur dengan susu. Wah ini dua kombinasi yang luar biasa, kalau buat saya kopi sama susu. Kenapa? Susu sendiri punya fungsi melembabkan, si kopi punya fungsi melembabkan, dan menghaluskan kulit. Jadi kalau misalnya pakai ini, itu kulit berasa lebih celing. Nah, ada lagi nih, saya sebenarnya yang saya suka lagi dari kopi Gandas, ini kopi lansing, ini green kopi, jadi dari extra kopi, jadi sebenarnya untuk yang suka kopi sama teh, ini sama ini nih, Gandas ini punya dua produk, kopi sama kopi lansing. Nah, kalau kopi lansing plusnya, ini dengan insya Allah, dengan pola makan yang baik, dan olahraga cukup, dibantu dengan kopi lansing, itu kita kalau misalnya satu kotak ini, bisa membantu kita menurunkan lebih dari, kurang lebih 4-5 kilo. Itu, mungkin tiap orang berbeda, tapi rata-rata seperti itu. Nah, ini bentuknya dia bening, kayak kita bikin teh, gampang banget ya, kayak bikin teh celup aja, jadi tinggal disuduh dengan air panas, itu rasanya seger. Kalau memang mau, lebih enak, diminum dingin dan hangat pun oke. Nah, kalau yang kedua, ini kopi, ini kopi saya boleh cerita sejarahnya ya, jadi sebenarnya kopi itu dibuat dari, kulit, kulit kopi delima, jadi seperti ini, pada saat zaman dulu, VOC bawa kopi ke Indonesia, perkebunan, jadi perkebunan semua, ditanami kopi, nah, pekerja-pekerja, pemati kopi kopi itu, nggak boleh minum kopi, karena kalau minum kopi, mereka dihukum, Anda bayangkan bahwa, saudara-saudara kita, nenek moyang kita dulu, memati kopinya, mereka yang menanam, di tanam mereka, memati kopinya, tapi mereka nggak boleh menikmati biji kopi, jadi kenikmatan kopi, yang bisa kita nikmati bebas sekali, itu dulu nggak mereka nikmati, akhirnya, saking mereka inginnya bikin kopi, mereka membuat kopi, dari daun kopi delima, daun kopi delimanya mereka, daun yang memang edukan daun, dan ini apa, sorry, kulit kopi, yang biasa dibuang, jadi sampah, tapi mereka keringkan, dan diseduh, supaya nyum-nyum bawa kopinya, nah ini, Kofti Gandasari mengangkat, tradisi itu, dan memperkenalkan bahwa, kita punya loh, tradisi, meminum kopi, tapi meminum kopi, tapi dari, kulit delima kopi, yang seharusnya dibuang, bisa kita manfaatkan, dan ternyata ini menyehatkan banget, rasanya itu bau kopi dan buah, bisa dibayangkan, kopi dan buah rasanya seperti apa, mungkin, Mas Ono bisa ini, bisa cobain nanti ya, kita seduhkannya, diminum dingin lebih enak, nah ini nextnya, kita juga punya, ini pasangan nih, sebenarnya pasangan unggulan kita ya, ini pasangan Ono, kopi nang, kopi lanang, kopi nang untuk perempuan, nang dan neng, ini couple, jadi kalau misalnya, couple yang, suaminya minum nang, isinya minum neng, ini kenapa spesialnya kami, di Gandasar itu, jadi Mbak Eni itu, dia memang, formulator kopi ya, jadi dia berdasarkan, penelitian dan pengalaman, dia bikin, jadi kita gak mau, bukan gak mau bikin, kita bikin sesuatu yang khas dan unik, kopi nang ini, kita campur dengan pinang muda, jadi kopi, jintan hitam, ini kopi nang itu, di sini, ini kita bilang kopi, kopi nang juga sama, kopi dicampur dengan pinang muda, ada dicampur daun siri, daun siri itu, kalau kita untuk wanita, sangat bagus untuk, daerah kewanitaan, dan anggota tubuh, ini ngebantu kita juga, untuk menjaga stamina, jadi plusnya banyak nih, alhamdulillah, menggunakan kopinya, kopi lokal, kita campur dengan Arabica, dan Robusta, khasli Indonesia ya, kita berdua kopi, ngambil dari petanya Indonesia, kemudian dicampurkan dengan, kerba dan rempah-rempah di Indonesia, seperti kita tahu, apa yang membuat, orang VOC dan orang lain, tertarik ke Indonesia, rempah-rempah, dan hasilnya buminya, dan kita mengolah ini, menjadi sebuah produk yang unik, banyak lagi sih, kita juga ada ini, kita bikin, kerjasama dengan teman-teman kita, kita bikin parfum kopi, ini parfum, ini parfum ruangan, dan bisa buat essential oil, parfum kopi ini, kita buat, antara untuk orang mau kopi, bisa digunakan, untuk misalnya, teman-teman yang punya kendaraan pribadi, ledampat bisa dipakai, ataupun sebenarnya, kalau di kamar juga, saya kadang, saya jujur ya, saya pakai buat pengharum ruangan, terutama pengharum kamar mandi, daripada bau kamper ya, dan kopi sendiri, sebenarnya punya hasilnya bagus, jadi, sifat kopi itu, menetralisir, jadi kalau misalnya kita, bau-bauan gitu kan, misalnya di kulkas itu, ada bau-bau tidak sedat, mungkinnya antara campur, berbagai macam makanan, bau tujuh rupa, itu bisa dinetralisir dengan kopi, makanya, kita buat pemerintah parfum kopi ini, dengan kemasannya unik nih sebenarnya, kita buka ya, ini, saya share cara pakai kemasannya, ini gimana sih, kemasan ini bisa memberikan aroma, buat kendaraan atau sekitar kita, aromanya nanti aroma kopi, iya itu aroma kopi, dari black coffee, espresso dan cappuccino, nah ini lihat, cara gunanya ini unik banget, jadi si kopi ini, ini kan ada tutupnya, nah gimana sih, biar si baunya keluar, jadi nanti sebenarnya, ininya dibuka, ada tutup segelnya ini dibuka, dibuka dulu ya, terus nanti kita, untuk melarung aromanya, kita balikan ke sini, nanti si aroma akan menyebar, dari tali dan dari, balik dari ini, dari kayu kayak gini, jadi, harum semerbak akan muncul dari sini, harum semerbak yang mau wangi ya, wangi sih, wangi katulistiwa, seperti itu, tapi ada juga sih, kita juga punya ini, ini sebenarnya, nah ini, ini produk unggulan kita terbaru, kopi rempah, kalau yang ini itu, kopi nang, dengan kopi nang itu adalah, ini kopi nang, itu kopi herba, kalau kopi rempah ini, kita campurnya dengan rempah-rempah, dan itu rasanya, enak banget, jadi ini kita, di Gandasari ini, kita spesialis, bikin kopi, mengolah kopi nusantara, dicampurkan dengan, rempah-rempah khas nusantara juga, tapi kita juga ada juga, kopi origins, nah ini kita biasanya, ini juga ada rose, biasanya ini pesanan khusus ya, kalau spesial ini, spesial, kalau kita bilang, spesialogen kita juga punya, ada beberapa, teman-teman kita yang memang ingin, kopinya kita ngedadang ngerosting, mungkin tadi, akan dilihat gaya-gaya proses roasting-nya, nah ini kopi, dia datang dari Arabica-nya, kita punya, kita ngasih tau nih, Arabica-nya ini dari pegunungan Malabar, dari pegunungan Malabar, daerah Bandung, Arabica, jadi kita punya 4 jenis kopi, Arabica, Robusta, Liberica, Liberica sama Excelsa, nah nanti mungkin di channel selanjutnya, kita akan cerita, apa sih sejarah, kenapa namanya Arabica, kenapa Robusta, dan bagaimana dia datang ke Nusantara ini, kita akan kupas-kumpas, terus kalau boleh tau, ini nama Gandasari, itu diambil dari nama siapa, karena ini namanya kan, jadi ini filosofinya ini, hitam itu netral, tetap tampak, jadi ini saya, tetapi tidak penting itu siapa saya, tapi ada di mana-mana, kemudian hijau itu lambang kesejahteraan, untuk kesejahteraan, antar petani dan pengusahaan, nanti akan terjadi, harmonisasi dari hulu ke hilir, sebenarnya Gandasari Kofi, itu nama sosok perjalanan, karena seperti sosok saya, perjalanan saya itu sudah, jatuh bangun, kalang kabut, oh Gandasari itu nama, nama tokoh, nama tokoh, tokoh putri kerajaan, kerajaan, kerajaan Cirebon, Cirebon, itu hasil petualangan saya, dan kemudian ada, apa namanya, seperti kayak ilham, itu bahwa pakai nama ini, karena sari-sarinya kopi itu ada di Gandasari kopi, jadi sari-sarinya kopi di Gandasari ya, tapi hanya ada di Gandasari kopi, betul, kalau secara awam kan, ganda itu dua, sari itu ya inti sari, inti sari yang dua, dua inti sari, karena saya mengangkat, tradisional kopi, karena tradisional kopi itu, orang sudah punah, kemudian saya berusaha, saya adakan kembali, kenapa saya menggunakan ini juga, orang zaman sekarang itu, sudah tidak mau mengenal ini lagi, tapi ini padahal, apa kekayaan Indonesia, budaya Indonesia, kekayaan, salah satu kekayaan Indonesia, tapi sudah punah, kemudian, dan tidak ada orang, secara tradisional, karena sekarang mungkin, terbanyakan orang pakai alat, pakai alat, mesin alat, bangganya dengan menggunakan, alat dari dua negeri, ratusan juta, bangganya, ratusan juta, ya, tapi ini cukup, dengan harga 20 ribu, itu bisa, bisa menjadi kopi, yang kita bersaing di pasar internasional, bahwa, kenapa ya, ini wedang desa alat, sebutnya, iya, karena ini kan memang, racikan, turun-temurun dari leluhur, ya, jadi saya adakan kembali, ke Tuan Rasa Tuan Santara, mengembalikan rasa yang telah hilang, jadi, rasa yang sudah hilang, kita adakan kembali, kita munculkan kembali, untuk bisa, apa namanya, memberikan rasa, rasa sari-sari, kepada banyak orang, oke, jadi rasanya ganda ya, biar bisa saling memberikan, satu sama lain, simbiosis mutualisme, selain, nama orang, dan dasari itu, nama toko yang sangat, berpengaruh lah, kerajaan Cirebon, juga ganda, ada fungsi ganda, dari kopi, itu sendiri, luar biasa, oke, untuk, saat ini, mungkin cukup, saya mau, mungkin memberikan, sedikit, closing, mungkin, tips, bisnis, atau, tentang kopi, atau apalah, silahkan, boleh, jadi teman-teman, yang mau, memulai usaha, jangan takut, karena, terkadang begini, kita, menginginkan, bisnis yang begini, tapi, ternyata, saat perjalanan, kita menemukan, bisnis yang lebih potensial, yang lebih prospek, kita harus mengambil, peluang itu, jadi, apapun bisnisnya, itu bisa sukses, jangan berpengaruh, dan jangan berpatokan, pada, harus modal besar, itu tidak, modal, kemauan, itu jauh lebih, penting, dibandingkan, modal uang, seberapapun uangnya, kalau kita tidak bisa menggunakan, dengan baik, hancur semuanya, jadi, ada kemauan, ada jalan, apalagi, sekarang, sudah mudah sekali, untuk, perjualan, ada medsos, banyak sekali, kita yang satu, satu HP itu, langsung bisa buka, berapa toko, tidak perlu, repot-repot, mencari, mencari, lokasi, ruko sewa, begitu mahal, itu sudah tidak penting, saya duduk, diam di rumah, hari ini, ada closing berapa, 1.500.000, cuma, diam-diam, dulu lihat HP di sini, itu canggihnya, teknologi, luar biasa, oke, demikian ya, perjumpaan kita, dengan, Ibu Eni Wartuti, pemilik dari, ganda sore COVID, Alhamdulillah, banyak sekali, insight yang kita dapatkan di sini, dan semoga, kita bisa mengambil hikmah, dan ibruh yang, banyak dari, kisah, Ibu Eni ini, jangan, takut untuk berusaha, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, berusaha, 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 Sub indo by broth3rmax